Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan membuat es kelapa muda KW dari Agar-Agar Untuk bahan kelapa muda KWnya sudah aku tulis lengkap Jadi disini aku menggunakan air kelapa ya Dan untuk bahan pelengkapnya juga sudah aku tulis lengkap Untuk biji selasihnya boleh disekip jika tidak ada Ini bahannya ada gula pasir Lalu sirup koko pandan Air kelapa muda Air gula Dari 1 gelas air aku tambah dengan 5 sendok gula pasir Lalu santan kara dan bubuk Agar-Agar Nutrijel yang tanpa warna Nah ini tuang untuk air kelapa mudanya Lalu masukkan santan karanya Dan setelah itu tambahkan juga untuk Gula pasir Aku menggunakan 4 sendok makan Atau sesuaikan dengan selera kalian untuk kemanisannya Lalu tambahkan juga untuk bubuk nutrijelnya Ini kalau kalian punya nutrijel yang rasa kelapa muda lebih enak Aduk hingga tercampur rata Lalu masak Masak dengan menggunakan api sedang Jangan lupa untuk sering diaduk hingga mendidih Setelah mendidih Setelah mendidih Lalu akan siap untuk dicetak menjadi kelapa muda kawi Siapkan es batu dan air es Lalu agar-agarnya tadi Akan kita tuang dengan menggunakan sendok makan seperti ini 1 sendok makan ya Nanti hasilnya akan menjadi seperti kelapa muda Panjang-panjang gitu Tipis-tipis Lakukan hingga semuanya selesai Ini hasilnya benar-benar mirip dengan kelapa muda ya Jadi bentuknya tipis-tipis Serta panjang juga Lalu dinginkan hingga benar-benar dingin Siapkan juga untuk biji selasihnya Siapkan gelas dan isi dengan es batu Sesuai selera ya untuk es batunya Lalu Masukkan untuk Kelapa muda agar-agarnya Atau kelapa muda kawi ya Istilahnya Ini persis benar-benar mirip dengan kelapa muda ya Isikan ke gelas kalian Tambahkan juga untuk air gula Dan nanti Dan nanti Tambahkan biji selasih Kalau tidak ada boleh tidak usah pakai Lalu tambahkan lagi sirup koko pandan Dan es kelapa muda KW-nya sudah siap untuk dihidangkan Segar sekali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya